Al-Fatihah Sahabat Nabi Besar Muhammad SAW Bahkan suami dari seorang putri Rasulullah Ali bin Abi Talib Tidak hanya itu, peristiwa tragis yang benar-benar melukai umat Islam itu terjadi di bulan suci Persis di hari ketujuh di bulan Ramadhan Pada bulan itu, hidup dan perjuangan sahabat Ali Karmallah wajah itu harus berakhir oleh seorang Muslim Ta'an Yang meyakini kalau perbuatannya adalah jihad di jalan Allah Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi Seraya meneriakan kata Hukum itu meli Allah Wahai Ali bukan milikmu dan para sahabatmu Ibn Muljam menebas leher Sayyidina Ali bin Abi Talib hingga wafat saat itu juga Kontan saja, peristiwa memilukan itu menjadi duka mendalam bagi kaum Muslimin saat itu Siapa yang tidak sedih, nyawa sahabat pilihan yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga itu Hilang di tangan seorang saudara sesama Muslim Sayyidina Ali bin Abi Talib menantu Rasulullah SAW itu terbunuh di bawah pekikan takbir dengan mengatasnamakan hukum Allah dan demi surga yang ia yakini hanya milik jihadis sepertinya Tidak hanya itu, ayat Al-Quran yang suci juga disertakan saat Ibn Muljam menghabisi Sayyidina Ali Saat itu, ia melakukan aksi biadabnya dengan tidak berhenti melafalkan surah Al-Baqarah ayat 207 Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keredoan Allah dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya Dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan Ibn Muljam telah menjadi seseorang pembunuh berdarah dingin Sedikitpun ia tak ragu untuk menghabisi nyawa sang khalifah Maka, atas aksinya, Ibn Muljam harus membayar mahal dengan hukuman kisos yang harus diterimanya Pembunuh Ali bin Abi Talib itu kemudian dieksekusi mati dengan cara kisos Proses hukuman mati yang dijalankan terhadap Ibn Muljam juga berlangsung dengan penuh drama Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Al-Gojo Wahai Al-Gojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus Tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit Hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah Pesan itu disampaikan karena Ibn Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut nyawa ayah dari Al-Hasan dan Al-Husin Itu adalah sebuah aksi jihad visabilillah Keyakinan itulah yang telah menyebabkan seseorang sahabat terbaik, khalifah, bahkan menantu Nabi Muhammad SAW Gugur di ujung pedang seorang muslim demi meraih surga dari jalan jihad yang diakininya Kisah terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib di tangan seorang muslim yang taat Soleh, istiqamah, puasa Senin Kamis, bahkan seorang hufaz menyadarkan tentang kebenaran hadis Rasulullah SAW Yaitu, akan keluar dari umat ini Beliau tidak mengatakan diantaranya Sesuatu kaum yang kalian menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya Hadis Riwayat Bukhari Ibn Muljam adalah potret nyata yang terjadi pada sebahagian umat Islam di era modern ini Pada masa ini, generasi yang mewarisi Ibn Muljam itu giat memprovokasikan untuk berjihad di jalan Allah dengan cara memerangi Dan bahkan membunuh nyawa sesama kaum muslimin Ibn Muljam dikenal sebagai sosok laki-laki yang salih Zahid, bertakwa, istiqamah, puasa Senin Kamis dan mendapat julukan Al-Makkurnya Sang pencabut nyawa Sayyidina Ali itu seorang hufaz alias penghafal Al-Quran Dan sekaligus orang yang mendorong sesama muslim untuk menghafalkan kitab suci tersebut Kesalihan dan kecerdasan Ibn Muljam mendapat apresiasi dari khalifah Umar bin Khattab Sehingga, ia pernah menugaskan Ibn Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan Amar bin Aish Untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri Mesir itu Atas kehebatannya, sampai-sampai khalifah Umar bin Khattab menyatakan Abdurrahman bin Muljam, salah seorang ahli Al-Quran yang aku prioritaskan untukmu ketimbang untukku sendiri Jika ia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin Dan muliakanlah ia wahai Amar bin Aish, kata Serina Umar kepada Amar bin Aish dalam suatu kesempatan Namun sayangnya, meskipun Ibn Muljam seorang hafiz Al-Quran dan ahli ibadah Tapi semua seperti tiada guna karena ia mati dalam keadaan su'ul khotimah Mati di dengan Al-Ghojo dengan membawa akidah yang salah Hidup Ibn Muljam berakhir dengan tidak membawa iman dan Islam akibat kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya Afiliasinya kepada sekte Khawarid telah membawanya terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit Padahal terhadap sekte ini, Rasulullah SAW sudah menegaskan untuk melawan dan memusnahkannya Akan tumbuh para pemuda yang membaca Al-Quran Akan tetapi, Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka Setiap kali kelompok dari mereka muncul, maka mereka pantas untuk dihancurkan Ibn Umar berkata Aku mendengar Rasulullah SAW berkata Setiap kali sekelompok dari mereka keluar, maka mereka pantas untuk dihancurkan Lebih dari 20 kali hingga Dajjal keluar di dalam kelompok terakhir Gambaran tentang sosok yang mengklaim surga adalah meliknya dengan membawa buta Sehingga muslim lainnya dianggap kafir, tercermin dalam diri Ibn Muljam Karena pemahaman agama yang dangkal Al-Quran hanya dilafalkan di mulut dan kerongkongannya Menyebabkan ia tak ragu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam Membunuh salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan bahkan keluarga Rasulullah Dengan alasan membelah agama Allah dan Rasulullah Sungguh ironi dan sangat menyedihkan Mendengarkan sejarah berdarah tersebut, diakui atau tidak Saat ini, di mana-mana telah terlahir generasi-generasi baru Ibn Muljam Yang bergerak secara masif dan terstruktur Mereka adalah kalangan saleh yang menyawarkan syariat dan pembebasan umat Islam dari kesesatan Mereka menawarkan jalan kebenaran menuju surga Allah dengan cara mengkafirkan sesama muslim Ibn Muljam Gaya baru ini lahir dan bergerak secara berkelompok Untuk meracuni generasi-generasi muda Indonesia Sehingga mereka dengan mudah menyesatkan Bahkan mengkafir-kafirkan sesama muslim Mereka dengan enteng menyesatkan kiai dan ulama Parahnya, sikap seperti itu mendapat dukungan dari generasi yang belum banyak memahami Islam secara utuh Raut wajah mereka memancarkan kesalahan yang bahkan tampak pada bekas sujud didahi Mereka senantiasa membaca Al-Quran di waktu siang dan malam Namun, sesungguhnya mereka adalah kelompok yang merugi Sebagaimana telah diingatkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis lainnya Kedangkalan dalam memahami agama Kejemudan dan berfikir dan memahami Al-Quran dan hadis Mengakibatkan mereka selalu merasa paling benar Bak pahlawan, mereka merasa paling berjuang membela kepentingan agama Islam Padahal hakikatnya mereka sedang memerangi Islam dan kaum muslimin Membunuh sambil bertakbir Merasa paling Islam sambil tak henti menyebar kebencian Saat ini, kita menyaksikan bagaimana negara-negara Islam sedang mengalami kehancuran Karena ulah para generasi Ibn Muljam itu Irak, Syria, Libya, Yemen, dan lainnya Porak-poranda berawal dari perasaan diri dan kelompoknya paling benar Sementara yang lain kafir hingga darahnya dihalalkan Maka, tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin Selain harus terus puas pada pada gerakan generasi Ibn Muljam ini Dengan menyiapkan generasi yang kuat dan tangguh Mempelajari dan memahami agama dengan benar Agar tidak diracuni oleh golongan Ibn Muljam gaya baru Islam itu agama cinta damai Islam itu agama rahmatan lil'alamin Islam itu merangkul dan bukan memukul Islam adalah agama yang ramah Bukan agama yang marah Islam adalah agama yang rahman Bukan penyebar ketakutan Semoga kisah ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh